Bujukan gambar lukisan jilid 4. Sarang penjahat, Benteng Yan Ki Peo. Metu, Tiong Hoa bercahaya, ia mendapat kenyataan orang elok tak kalah dengan cek in niu. Tanpa merasa, ia mengawasi nona itu. To aku, ayah mencari kau, berkata si nona setelah dia mendekati Yan Hong. Aku tahu kau tentu mencuri minum di sini. Lekaslah, nanti ayah gusar. Aku tahu, berkata anak muda yang dipanggil kakak itu. Temponya masih belum tiba, adikku, mari aku ajar kau kenal dengan saudara li ini. Nona itu mengerutkan alis melihat romen dan pakaiannya si anak muda demikian kotor, pikirnya. Kapannya to aku bersahabat dengan orang jorok ini? Dan dia memperkenalkan aku sungguh menyebalkan. Toh ia mengangguk secara acuh tak acuh, habis mana ia memutar tubuhnya, buat pergi pula. Adikku ini biasa terlalu dimanjakan ibuku, kata Yan Hong tertawa pada sahabatnya. Dia tidak mengerti aturan pergaulan, aku minta sukalah saudara li maafkan dia. Li Tiong Hoa bersenyum, dia berbangkit. Jikalau kau ada urusan, saudara Yan, silahkan. Katanya, aku pun mau pergi ke rumah penginapan, untuk mandi dan salin pakaian, jikalau ada jodohnya harap lain kali kita bertemu pula. Yan Hong berbangkit. Adikku itu biasa mengucapkan kata-kata sembarangan saja. Ia bilang, tetapi sebenarnya hatinya tidak memikian. Saudara li, baik aku turut kau ke rumah penginapan, supaya sekalian aku mengetahui kau menumpang di mana agar besok dapat aku mengunjungi kau. Tiong Hoa tidak dapat menampik, maka bersama-sama mereka turun dari Cipo Olau, untuk pergi ke sebuah losmen di depan rumah makan itu. Begitu masuk ke dalam losmen Tiong Hoa menyuruh pelayan membelikan ia seperangkat pakaian yang cocok dengan potongan tubuhnya, ia sendiri pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh dan membereskan rambutnya. Yan Hong melihat masih ada tempo untuknya, ia tidak mau pergi, ia menunggu. Cie Tiong membiarkan sahabat itu menantikan sampai sebentar kemudian ia muncul sesudah mandi dan dan dan. Hampir Yan Hong tak mempercayai matanya, yang terus dia pentang lebar, untuk dipakai menatap sesudah mandi dan dan dan, ia mendapatkan sahabat sili itu seperti salin rupa, orang tampan sekali. Ah, tak ku sangka kau begini tampan, saudara li katanya kagum. Hampir aku tidak mengenali kau ia lantas melongo keluar jendela, untuk melihat sinar rembulan terus ia menambahkan. Saudara tentu letih, silahkan beristirahat, besok pagi aku akan datang pula, ia memberi hormat. Lantas ia pergi. Cie Tiong tidak menahan, ia mengantar sampai di luar, baru ia kembali ke dalam, ia merebahkan diri dengan pikirannya melayang-layang. Kamar itu diterangi lampu kecil, sedang di luar, si putri malam terang bercahaya indah, lampu itu mirip kunang-kunang yang berkelak-kelik. Cie Tiong memikirkan pengalamannya beberapa hari itu, lah merasa aneh, ia heran, ia pun berduka, menyesal. Bingung. Kemudian berbayang wajah yang cantik dari Cek In Nio, lalu disusul dengan wajahnya si nona adiknya Yan Hong. Tentulah Yan Hong orang Kang O, pikirnya, melainkan aku belum tahu sifat dan tabiatnya, aku mesti berhati-hati. Ia ingat pesan gurunya untuk jangan temberang dalam perantauan, mesti teliti bergaul, sebab salah sedikit, jiwa dapat terancam bahaya. Lama ia diam berpikir itu, lalu ia mengeluarkan buku kecil hadiah si orang tua berbaju kuning yang aneh itu setelah membalik-balik lembarannya, ia menjadi girang sekali. Nyatalah orang itu Tian Yeo Esyung adanya, si orang rimba persilatan yang luar biasa tabiatnya. Menurut keterangan gurunya, Tian Yeo Esyuliahai ilmu silatnya, dia biasa hidup menyendiri adatnya angkuh gerak-geriknya mirip naga yang nampak kepalanya, tidak ekornya, baik kaum sesat, maupun kaum lurus. Semua di jari terhadap manusia aneh itu, siapa mendapatkan kepandayan dari Tian Yeo Esyung, meski tak semuanya, dia dapat menjagoi. Sekarang Tiong Hoa memperoleh kitab ilmu silatnya jago aneh itu. Semuanya 13 jurus tetapi semua jurus itu luar biasa, setiap J-urus ada lagi perubahannya. Ilmu silat itu menggabung L.W.E. Kang dan G.W.E. Kang, tenaga dalam dan tenaga luar. Lantas Tiong Hoa membaca, untuk menanamkan, ia juga menggerak-geraki tangan dan kakinya, ia heran hingga ia menjadi maskul. Untuk permulaan itu, tak dapat ia menginsafi bunyinya kitab itu. Tapi ia tidak menjadi putus asa, ia ingat kata-kata Tian Yeo Esyung bahwa ilmu silat mesti dipahamkan dengan perlahan, tak boleh terburu-buru. Seng waktu banyak biarlah aku bersabar, pikirnya. Maka ia simpan bukunya itu, terus ia tidur. Tiong Hoa dapat tidur dengan nyenyak. Tak pernah ia menyangka, karena rajin memahamkan kitab itu, dibantu dengan tenaga obat putih, kemudian ia memperoleh banyak kefadahan. Kira jam 3, Tiong Hoa tersadar, ia mendengar angin malam bersinar dan matanya melihat sinar rembulan. Ia bangun dan pergi keluar dengan membawa sebuah bangku untuk duduk seorang diri di pekarangan dalam, guna menggadangi si putri malam. Kecuali suara angin malam sangat tenang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Tiong Hoa mendengar suara siulan beberapa kali siulan itu memecah kesunyian ia heran hingga ia berpikir, itulah siulannya orang yang keluar malam, biasanya itu terdengar di tanah pegunungan, kenapa aku mendengarnya di sini, di dalam kota? Orang itu bernyali besar. Tengah ia heran dan berpikir itu, tiba-tiba ia melihat berkelebatnya satu bayangan orang, yang melayang turun ke dalam pekarangan di mana ia berada itu. Mulanya ia kaget, lalu ia menia diharan. Itulah Yan Hang yang muncul secara luar biasa itu. Dia membawa sebilah pedang tapi dia beroman gugup, sedang pundaknya basah dengan darah. Saudara Li harap sangat kau jangan menyebut aku, katanya, dan tanpa menanti jawaban dia lari masuk ke dalam kamar sahabat Shili ini. Tiong Ihoa heran sebelum ia tahu harus berbuat bagaimana, kembali ia melihat lompat turunnya tiga orang lain, mereka ini mengenakan pakaian hitam dan ringkas, semuanya membawa senjata tajam oleh karena mereka berdiri membelakangi rembulan, mukanya tak nampak tegas. Di taksir mereka rata-rata berusia di atas 40, sinar mat mereka tajam sekali. Lalu satu di antaranya, habis celingukan, menghadapi Tiong Ihoa untuk berkata dengan tertawa dingin, bocah, apakah kau melihat yang membawa pedang dan terlukap pundaknya lewat di sini? Tiong Ihoa mengerutkan alis. Tak tahu ia duduknya hal tapi ia menduga itulah pasti urusan kaum Kango yang biasa saling bunuh, ia ingat kata-katanya adiknya Yan Hang tadi, yang mesti mempunyai suatu urusan, karena ia ditegur tak manis, ia jadi memikir untuk tidak menjual sahabat. Kamu bertiga malam-malam berlari-lari di atas rumah-rumah orang, kamu mesti bukan orang baik-baik, lah kata berani. Kalau kamu bukan manusia tukang berjinah, mestinya kamu bangsa pencuri, cuan mudamu lagi menggadangi rembulan di sini, mana dia melihat konco kamu. Lekas kamu berlalu, cuan muda kamu tidak mau berkenalan dengan kamu. Kalau tidak nanti aku berteriak membanguni orang banyak. Ketiga orang itu saling mengawasi. Mereka tidak takut penduduk dikasih bangun, mereka hanya tertegun akan. Ketenangan si anak muda, orang lain tentunya ketakutan bukan main. Lantas orang yang mukanya panjang dan kurus tertawa menyeringai ia mengangguk. Habis itu, tanpa membuka mulut, ketiganya berlompat naik ke atas genting, untuk menghilang. Mereka berlalu cepat sekali, seperti terbang. Masih sekian lama Tionghoa jalan mundar mandir, baru ia masuk ke kamarnya. Lahiran hingga ia menjublak sejenak kamarnya itu sepi dan kosong, Yan Hang tak nampak di situ jadi orang telah pergi menyingkir tanpa berpamitan lagi. Akhirnya ia tertawa sendirinya, tidak ia pikirkan pula kejadian itu. Ketika ia merebahkan diri, ia dapat tidur pulas-pula. Besoknya pagi, apabila Tionghoa bangun dari tidurnya, sinar matahari sudah bersorot di jendela dan pelayan kebetulan datang mengetuklah lantas membuka pintu. Pelayan memberi hormat sambil mengucapkan selamat pagi. Cuan tidurnya nyak sekali, katanya tertawa, Cuan Yan sudah menantikan sekian lama, ia tidak berani mengganggu tidurmu. Oh kata Tionghoa terkejut, mana dia Cuan Yan itu? Lekas undang masuk. Pelayan itu tertawa pula, nanti aku menyediakan air dulu untuk Cuan mencuci muka. Baru aku undang Tuan Yan, katanya ia lantas pergi cepat ia kembali dengan baskom air, lalu cepat ia keluar pula. Tionghoa lekas mencuci muka, untuk merapikan rambut dan pakaiannya, baru ia selesai pelayan sudah muncul pula bersama Yan Hong. Pemuda Sian itu mengenakan baju hijau panjang bersulam huruf Benji ia bersenyum, pundak kirinya muncul sedikit. Rupanya lukanya semalam telah dibalut. Tadi malam saudara, kata Tionghoa. Yan Hong mengedipkan mata, sambil tertawa dia berkata, Tadi malam ketika aku pulang ke rumahku, aku bicara dengan ayahku tentang kau, saudara Li, ayah kagum sekali maka pagi-pagi barusan ia menitahkan aku lantas datang mengundang saudara, untuk saudara suka datang ke gubuk kami buat beromong-omong. Tionghoa melihat kedipan mata, itu tahu apa artinya itu. Yan Hong tak sudi bicara dari peristiwa semalam itu, ia lantas tertawa dan menyahuti, pasti aku sudi berkunjung. Ayahmu baik sekali, saudara Yan, aku jadi malu. Kita ada bagaikan sahabat-sahabat lama, jangan kita pakai banyak adat peradatan, Yan Hong bilang. Ayahku lagi menantikan, mari kita berangkat sekarang. Tionghoa mengangguk sambil bersenyum. Lantas keduanya pergi keluar dari hotel di mana sudah sedia dua ekor kuda untuk mereka, maka bersama-sama mereka pergi, Yan Hong menjalankan kudanya di sebelah depan. Udara pagi itu cerah, banyak orang berlalu lalang di jalan besar, kedua anak muda itu menjalankan kuda di antara banyak orang itu, terus keluar kota Toklak sebelah barat, setibanya di luar kota, yang sepi, mereka melarikan kuda mereka dengan leluasa. Kira setengah jam, Yan Hong menghentikan kudanya. Tionghoa menyentak. Dengan cambuknya anak muda, Sian itu menunjuk ke arah kiri, sembari tertawa ia kata, Saudara Li, gubuk kami berada di depan sungai Sian Kiamhau itu, di tempat yang banyak pohonnya. Tionghoa mengawasi ia melihat sungai lebar dan airnya tenang, benar di tempat banyak pepohonan itu samar-samar terlihat genting rumah yang besar, di sungai itu dapat orang berlayar sedang burung-burung nampak berterbangan sungguh indah tempat tinggalmu ini, Saudara Yan ia memuji. Yan Hong bersenyum ia mengajak. Mereka menjalankan kuda mereka ke tepian sungai. Tiba di depan serumpun pohon yang liu yang lebat, mendadak terlihat tiga orang lompat keluar dari rumpun itu, tubuh mereka itu gesit sekali. Tionghoa lantas mengenali orang-orang yang semalam datang ke hotelnya, ia tercengang. Tapi Yan Hong, dengan air muka padam, sudah lantas menegur. Bangsat tak punya metode dari mana berani banyak lagak di sekitar Yan Kipo kami. Ketiga orang itu melengak, tetapi yang mukanya panjang dan kurus lantas juga tertawa, sedang matanya yang mirip metu ulung-ulung dibuat main. Dia kata dingin tidak salah tuan dari Yan Kipo, Hoan Tian Chiang Yan Lui, yang memimpin kaum rimba perselatan di lima provinsi utara, besar namanya, besar pengaruhnya, sedang kami laosan semeng juga pernah mengundanginya, hingga kami berterima kasih untuk perlayanannya. Hanya tadi malam, selagi kami bekerja, membereskan usaha perdagangan kami, di saat kami berhasil, kami bertemu dengan seorang begal tunggal sebangsa si hitam makan si hitam, ketika kami mengejarnya, dia kabur dan lolos. Justeru itu sahabatmu itu kebetulan hadir juga dia menunjuk Li Tionghoa dan menambahkan kami percaya sahabatmu ini pasti ketahui duduknya hal sekarang ini, kami cuma minta barang kami itu dikembalikan, lainnya kami tidak mau menarik panjang. Yan Hang tidak lantas menyahuti, dia hanya tertawa nyaring sekali. Bap 4. Yan Hang berhenti tertawa untuk segera memperhatikan romen tawar. Tionghoa, katanya, kau tentulah tertua dari Lao San Semeng yang sangat termasuhur di Provinsi Soatang, yalah hati Aciao Weng Lo Cun orang itu agak terkejut. Tidak salah, itulah aku, ia menyahut, ia lantas menunjuk kawannya yang matanya merah dan kumisnya berewokan seperti singa, inilah saudaraku yang nomor 2, Segan Sin Angcian Boa, dan itu, ia menunjuk orang yang ketiga, yang kepalanya gundul dan merah serta tak berkumis. Adikku yang nomor 3, Tawang Chie Keng. Kau sendiri siapa, Tuan, aku minta sukalah kau memperkenalkan dirimu. Selagi orang memperkenalkan diri, Tionghoa hampir tak tertahan untuk tidak tertawa, kawanan Elang itu mirip benar dengan julukannya masing-masing, ia pun heran kenapa. Mereka tidak kenal Yan Hang yang biasa, disebut hitam makan hitam. Maaf, aku melainkan seorang Kang Ong tak ternama, Yan Hang menyahut sembari tertawa perlahan akulah Yan Hang yang biasa disebut Moen Kim Kiam. Mendengar nama itu, ketiga orang itu terlihat terperanjat tapi Long Chun lantas maju setindak sambil memberi hormat dan tertawa. Ia berkata, Oh, kiranya Tuan muda dari Yan ke Opau ketika itu hari kami datang berkunjung, menyesal kami tidak bertemu dengan kau, Xiao Po Chu, maaf dan ini sahabatmu, ia berpaling kepada Tionghoa seraya menambahkan dia pasti sahabat baru dari Xiao Po Chu. Kata-kata yang terakhir ini ada maksudnya, kalau benar Tionghoa sahabat baru bolahlah Yan Hang melepas tangan terhadapnya. Lao San Sam yang menjadi orang-orang liahai dari jalan hitam, mereka juga telengas untuk suatu barang yang mereka arah, mereka datang ke utara. Untuk tidak bentrok dengan Yan Kipo, mereka mengunjungi Yan Lui, di luar sangkaan mereka, Yan Lui justru tukang hitam makan hitam, hanyalah dia pandai bekerja, selama beberapa puluh tahun, belum pernah dia gagal, rahasianya tak pernah ada yang ketahui. Maka itu, datangnya Sam Eng sambil menuturkan maksud kedatangannya berarti membawa endusan baik pada pihak Yan Kipo. Demikianlah Yan Hang bersama lima orangnya memakan, Sam Eng dan berhasil, cuma pekerjaan mereka meminta upah mahal. Lao San Sam Eng ihai, di dalam bentrokan, mereka berhasil membinasakan lima orang Yan Kipo itu serta Yan Hang sendiri, si majikan muda dari Yan Kipo turut terluka pundaknya, kalau dia tidak kabur ke hotelnya Tiong Hoa, mungkin dia tak dapat lolos. Sam Eng itu keluaran butong pei, mereka pandai ilmu silat dalam dan luar. Yan Hang terperanjat mendengar orang menyebut Tiong Hoa sahabat barunya, ia mengerti keliahayanya tiga jago dari soatang itu. Li Tiong Hoa ketahui apa yang ia mesti lakukan, ia lompat turun dari kudanya. Lao Tong Ki, apakah kau menyangka aku yang mengganggu kamu tadi malam? ia tanya, menegasi, ia tertawa Jiu Mawa. Benar sahut Lao Chun, tertawa menyindir Matu, terang tak ada pasirnya, dalam sepuluh, delapan bagian kau lah yang melakukannya. Tiong Hoa tertawa, ia menoleh pada Yan Hong, berkata, Saudara Yan benarlah mereka ini bangsat-bangsat tak punya Matu, titik barang rampasannya kena dirampas orang, bukannya mereka merasa malu dan mencari mati karenanya, mereka jauh seterus mirang menuduh pada orang. Menurut aku, kalau mereka dibiarkan saja, apabila mereka menyiarkan cerita dusta, nama Yan Kipo dapat tercemarkan dan runtuh Semeng. Heran begitu juga Yan Hong. Hebat orang sili ini, pikir Moen Kiamtian rahasiaku tadi malam ketahuan dia, maka sekarang aku mengundang, untuk ajak dia berkonco atau kalau dia menampik, hendak kita singkirkannya, siapa tahu dia. Begini-begini. Aku benci Semeng tetapi kalau aku lawan dia pun aku bisa membongkar rahasiaku. Pengah ia bersangsi dan berkhawatir itu, Tiong Hoa sudah berkata pula, jikalau Siao Po Chu berkeberatan turun tangan, baiklah, aku si orang sili nanti mewakilkan kau. Sembari berkata, pemuda ini meluncurkan tangannya ke dadanya Long Chun untuk meninju, ia terus menggunai pukulan Sip Tian Tai Yed Chiang. Ia biasa dapat menggunai kemahiran tiga bagian tapi setelah makan obatnya Tian Ye O.S.U., tenaganya kontan naik menjadi tujuh bagian. Maka itu hebat serangannya ini. Tiat Giao Weng Long Chun benar lihai, dia dapat menolong tangannya itu, terus dia membalas menyerang. Dia menggunai tangannya itu juga untuk menyengkeram jalan darah Tiong Hoa di bawahan rusuk. Lao San Sieng Eng pernah mempelajari ilmu silateng Jiao Kang atau cengkeraman kuku Garuda, dari itu kalau Tiong Hoa kena tersamber, jelakalah dia, bisa dia mati seketika. Tiong Hoa tak punya pengalaman pertempuran, baru selama hari-hari yang belakangan ini ia memperolehnya, terutama pertempurannya dengan Mao San Sieng Eng membantu banyak padanya, begitulah waktu ia disamber ia menjejak tanah, untuk membuat tubuhnya mencelat mumbul, habis mana ia menyamber kedua pundak si elang kuku besi. Ia menggunai jurusnya Siaupian Chee Cip Cap Jie Kiona yang lihai itu. Long Chun terkejut mendapatkan serangannya gagal dan musuh berkelit bagaikan menghilang dari hadapannya, ia mengerti akan adanya ancaman bahaya. Ketika ada angin bertiup, ia tabu itulah serangan musuh, tidak ada ketika lagi untuk menyingkirkan diri, maka ia angkat kedua tangannya untuk menyambut dengan jurus Eng Jiao Tai Lek Chiu. Itu artinya keras lawan keras. Tiong Hoa melihat perlawanan musuh, ia batal meniember, untuk mencengkeram pundak musuh, semua jari tangannya segera dikepal, untuk dengan kepalan menghajar tangan lawan itu. Tanpa dapat dihindarkan lagi, keempat tangan bentrok keras sekali, kesudahannya yalah tubuh Tiong Hoa membal balik hingga dia teruskan memutar turun di bawah sebuah pohon yang liu, untuk berdiri dan sambil bersenyum. Celakanya yalah Loh Chun, oleh karena terdesak itu, ia melawan dengan kuda-kudanya kurang kuat, maka atas bentrokan itu, ia terpaksa mundur dua tindak ia merasakan napasnya mandek dengan tiba-tiba, hingga ia mesti mengeluarkan suara tertahan. Begitu ia berdiri tegap mulutnya muntahkan darah, mukanya menjadi sangat pucat. Kedua elang yang lainnya kaget, mereka lompat untuk memayang. Yan Hang kaget dan kagum melihat lihainya si anak muda, yang dapat menghajar tertualausan Semeng secara demikian. Kaget karena ia mengerti bahayanya andai kata anak muda itu menjadi musuh pihaknya, ia girang karena dengan begitu Tiong Hoa seperti telah membalaskan lukak pundaknya itu. Tiong Hoa sendiri bersenyum dengan di dalam hatinya ia heran, heran untuk lihainya itu. Ia tidak sangka ia dapat berpikir cepat dan bertindak gesit dan lincah, hingga hasilnya sangat memuaskan. Inilah pasti hasil khasiatnya Pou Tian Wan, pikirnya. Maka ia menjadi bersyukur kepada Tian Yeo Es Yu, sayang ia belum tahu si dan namanya orang tua itu, Tian Yeo Es Yu berarti si orang tua yang menjelajah langit. Long Chun sendiri menyesal bukan menia tahu kekalahannya ini disebabkan ia memandang enteng kepada lawannya itu. Sambil bersenyum, Tiong Hoa menghadapi Lao San Semeng, untuk berkata, Aku yang rendah suka memberi nasihat kepada Tuan-Tuan bertiga untuk lain kali janganlah Tuan-Tuan semelarang bertindak hingga mendapat salah dari lain orang. Memang biasanya, bencana itu datangnya dari mulut, dari kata-kata yang tak terpikirkan lagi, aku percaya Tuan-Tuan menginsyafi itu. Perihal kejadian semalam, suka aku menjelaskan bahwa aku benar-benar tidak tahu apa-apa, maka jikalau Tuan-Tuan suka menyelidikinya dengan seksama, pasti Tuan-Tuan bakal mendapat tahu duduknya yang benar. Lao San Semeng dapat menerima penjelasan itu, tetapi mereka tetap heran, sudah terang orang lari menyingkir ke dalam pekarangan hotel itu, kenapa dia memilangnya tak tahu. Inilah aneh rupanya aku mesti bekerja berat untuk menyelidikinya, pikir mereka itu bertiga. Jikalau begitu kita benar sembrono, kata Ciekong sambil memberi hormat. Baiklah, sampai kita bertemu. Pula ia pun memberi hormat pada Yan Hong, sesudah mana bersama saudaranya ia mengajak pergi saudaranya yang tertua itu. Yan Hong mengawasi sampai orang telah pergi jauh, ia berpaling kepada Tiong Hoa untuk sambil tertawa berkata, Saudara Li, mengenai peristiwa tadi malam harap kau tidak memandang wajar bahwa aku hitam makan hitam, perkara itu mempunyai latar belakangnya sebentar, setelah sampai di rumahku aku nanti berikan penjelasannya. Tiong Hoa bersenyum. Aku baru mulai masuk dalam dunia Kang O, tentang keruatan kau merimba persilatan aku tak tahu apa-apa ia berkata. Perkara saudara itu mesti perkara besar, karena aku cuma seorang tetamu dan aku pun datang dari tempat jauh, artinya aku seorang luar, lebih baik aku tidak mendengarnya. Yan Hong tertawa, ia tidak mengatakan apa-apa, ia bertindak ke tepian untuk bersiul yaring. Atas itu dari seberang, dari rumpun telaga, muncul sebuah perau kecil yang digayu laju sekali, begitu perau itu tiba di tepian sini, terlihat di dalamnya dua orang. Dengan baju hijau, usianya masing-masing lebih kurang 30 tahun, mereka itu berlaku hormat mengundang Tiong Hoa naik ke perau mereka. Tiong Hoa mengalah dulu kepada Yan Hong, baru ia lompat ke perau itu. Yan Hong naik bersama satu orang, sebab orang yang kedua menuntun kuda berjalan mutar di jalan itu. Seperti waktu datangnya, waktu kembalinya perau itu digayu laju sekali. Tiong Hoa dapat kesempatan melihat pemandangan di sungai itu. Yan Hong duduk di belakang tetamunya, ia memikirkan ilmu silatnya Tiong Hoa. Ia merasa itu seperti ilmu silatnya Hoin Xiangjiu dari Kunlun San Barat. Hoin itu satu jago dari zaman 50 tahun dulu, seumurnya dia tidak menerima murid. Pernah Yan Lui, ayahnya, melihat Hoin Xiangjin bertempur, maka itu, ayah itu dapat mencuri pelajari dua jurus di antaranya dan yang satu ini mirip dengan jurusnya Tiong Hoa tadi. Kalau dia benar murid Hoin Xiangjin, rasanya sulit untuk menarik dia menjadi kawanku, pikirnya. Segera juga perau sudah tiba di seberang, Yan Hong lompat lebih dulu ke derat, ketika ia berpaling, Tiong Hoa sudah menyusulnya tanpa memperdengarkan suara apa-apa, itulah bukti ilmu ringan tubuh yang mahir sekali. Dia lihat sekali, tak dapat aku mengundang serigala datang masuk ke rumahku, Yan Hong pikir pula ia licik, ia mau berlaku waspada, lah tidak kentarakan kekhawatirannya itu, bahkan ia bersenyum ketika ia berkata, Saudara, rumahku tak jauh dan sini, kita baik berjalan kaki saja. Baik, sahut Tiong Hoa mengangguk. Mereka jalan di jalan besar yang kedua sisinya. Merupakan ladang gandum. Angin bersilir halus sebagai ganti bau bunga, di situ mereka mencium bau lumpur. Belum jauh, selagi menikung di tempat mana ada tumbuh pepohonan, mereka mendengar suara kuda lari. Mendatangi lalu tertampak penunggangnya adalah seorang nona dengan baju merah tua. Begitu datang dekat, nona itu menyapa nyaring, To'ako, kenapa kau baru sampai sedang tubuhnya terus berlompat turun, hingga ia dalam sekejap berdiri di depan kakinya berdua. Gerakannya itu lincah sekali, itulah lompatan burung walet menyambar rombak. Tiong Hoa lantas mengenali si nona yang ia lihat di rumah makan, sekarang ia mendapatkan orang cantik sekali, mukanya dadu dan matanya jeli, matanya itu mengawasi jernih kepadanya. Yan Hong tertawa, terus ia berkata, adikku, kau agaknya seperti belum pernah bertemu dengan saudara li ini. Nona itu tertawa, dengan lagu suara manja, ia kata, To'ako kau bicara saja. Kenapa kau tidak mau mengajarnya kenal? Benarkah kau pelupaan adikku kakak itu tertawa pula, tadi malam toh kau pernah berkenalan dengannya di rumah makan. Maka itu buat apa aku mengajarnya kenal pula? Muka si nona menjadi merah, dia malu karena kakak itu menggoda, di matanya lantas berbayang seorang muda yang pakaian kotor dan mukanya dekil, yang rambutnya kusut, sebaliknya sekarang ia menghadapi seorang pemuda tampan dan menarik hati sekali. Apakah benar dianya? Katanya dalam hati, ia jadi jengah, kemarin ini ia sama. Sekali tak menghiraukan pemuda itu. Hal itu membuatnya malu sendiri, maka ia mendelik kepada kakak itu. Yan Hang tak memperduikan, ia justru tertawa berkakak. Toa kok kata si nona sambil membanting kaki saking jengkel. Tiong Hoa tidak memperdulikan orang bergurau, ia memandang si nona sambil minta tanya nama orang. Nona itu tidak menyahut, agaknya susah ia membuka mulutnya, walaupun bibirnya sudah bergerak. Yan Hang tertawa, ia berkata, adikku ini, si He'e, biasa terlalu dimanjakan ibuku, maka itu kalau lain kali dia berbuat kurang ajar, aku harap saudara Li suka maafkan dia. Kembali Yan He'e mendelik kepada kakaknya, lantas ia lompat naik ke atas kudanya, kabur balik. Yan Hang tertawa, sedang Tiong Hoa bersenyum. Keduanya berjalan terus, setelah melewati hutan cemara, Tiong Hoa melihat sebuah tembok tinggi dan kekar mirip tembok kota, di atasan pintunya ada ranggonnya perantisi penjaga pintu. Yan Hang mengajak kawannya masuk. Ketika di dalam situ, Tiong Hoa melihat sebidang tempat yang lebar yang banyak perumahannya, yang di tengah-tengah yalah sebuah rumah besar, ke situ Yan Hang mengajaknya masuk. Di muka pintu ada dua pengawal dengan golok di tangan, ketika Tiong Hoa berdua, bertindak masuk dari dalam lantas terlihat munculnya seorang yang tubuhnya kekar dan romannya keren, mukanya berewokan, matanya tajam. Saudara Li, orang yang mendatangi itu Hupo Chu kami, Im Yang Yu Hong Jiang, kata Yan Hang perlahan. Dia lihai. Dialah orang Hoa yang pei. Dia. Bertabiat kegembira dan berangasan tak ketentuan, karena mana ayah pun suka mengalah kepadanya, aku harap kau berhati-hati terhadapnya. Baru tuan rumah siang muda ini berhenti berkata, Hong Jiang sudah sampai di depan mereka, dia lantas memandang tajam pada Tiong Hoa. Paman Hong, berkata Yang Hang dengan hormat sekali, ini saudara Li Chie Tiong, sahabat baru dari keponakanmu. Hong Jiang mengasih dengar suara di hidung, matanya memandang tawar pada si anak muda di Akata, kalau dia sahabatmu, kenapa dia begini kurang ajar? Apakah dia mengandal sangat kepada beberapa jurus ilmu silatnya maka dia menjadi jumawa? Tak senang Tiong Hoa mendengar kata-kata itu, maka dia kata dingin. Aku yang rendah baru pertama kali ini datang kemari, aku tidak kenal kau, tuan, mengapa kau berani membilang aku kurang ajar? Paman Hong, kau, kata Yan Hang berkhawatir. Kau berani kurang ajar kepada Hong Jiang Hoa pocu itu membentak sebelum Yan Hang bicara terus. Tentu kau benar-benar mengandalkan ilmu silatmu, mari, mari, mari sambut tanganku, benar-benar dia lantas meninju. Majikan muda dari Yan Kipo menggunai tenaga tujuh bagian, dia mau menguji si anak muda. Tiong Hoa ndak mau menyambuti kekuatan orang, orang ia berkelit ke kiri karena ia mendongkol, ia membalas. Menyerang, ia mengeluarkan tangan kanannya, guna menangkap tangan si berangasan itu. Hong Liang terkejut, dia tidak menyangka orang berkelit, atas datangnya rangan membalas, dia kaget. Dia melihat gerakan yang gesit sekali, maka lekas-lekas dia menurunkan tangannya, untuk dikelit. Tiong Hoa menggunai je urus tawon yang keluar dari sarangnya itulah suatu jurus dari ilmu silat siau tian ceci cap jio kio nasia sia belaka Hong Jiang berkelit, lengannya itu kena ditangkap hingga dengan mendadak dia merasa tangannya kaku, dia berteriak dia berontak sekuatnya tenaga sambil dia berlompat nyamping. Tiong Hoa tidak berniat mencelakai orang, habis menyengkeram, ia melepaskan tangkapannya itu. Mendadak Hong Jiang tertawa. Benar katanya Yan Hong, kaulah seorang muda yang liahai katanya, kau maafkan aku ia tertawa pula, terus ia bertindak keluar. Tiong Hoa berdiam. Ini pula pengalamannya yang luar biasa, ia sama sekali tidak pernah memikir bahwa itulah sandiwaranya Yan Hong, yang telah mengaturnya sebelum dia pergi ke hotel menyambut padanya. Memang begitu tabiat Paman Hong, girang dan gusar takut tentuan, kata pula cuan rumah muda ini sambil tertawa, tapi sebenarnya dia jujur dan baik hatinya, nanti, sesudah berkenalan lama, saudara akan mengenalnya. Tiong Hoa tertawa-tawar, ia tidak bilang apa-apa. Ketika cuan rumah itu bertindak, ia mengikuti. Di dalam, Tiong Hoa melihat rumah besar miri dengan istana seorang bangsawan. Ruang atau pintu berlapis-lapis tiang dampeng lari, semuanya terukir indah. Di sebelah dalam ada pekarangan terbuka di mana ada terdapat pepohonan dan lorong, kamar-kamar dan laut yang ia heran dan kagum. Di situ pun ia melihat sejumlah orang rimba persilatan, yang semua bersikap hormat terhadap Yan Hong. Yan Hong mengajak sahabatnya memasuki sebuah ruang besar, baru saja sampai di ambang pintu, hidung si anak muda telah mendapat cium bau yang harum, yang melapangkan dada, di dalam situ ada empat orang lagi berduduk yang di kiri, bercokol atas kursi Hak Chu Iei, adalah seorang tua bertubuh tinggi dan besar, rambut dan kumisnya sudah putih, gayanya keren. Di kanannya si nona yang tadi, matanya mengawasi si anak muda, rekannya seperti bersenyum. Dua yang lainnya, yang satu halah seorang imam tua dan kurus, jari tangannya panjang sekali, sepasang matanya bersinar, dan yang lainnya seorang muda dengan bibir merah dan romen nangkuh, sedang di punggungnya ada sebilah pedang yang rupanya pedang tua, sarung pedangnya berukiran ular naga melilit. Saudara Li, inilah ayahku, Yan Hang lantas mengajar kenal, dia menunjuk si orang tua. Tiong Hoa maju dua tindak, ia menjurah dalam seraya berkata, aku yang muda, Li Chie Tiong, memberi hormat kepada poko. Hoan Tian Chiang Yan Lui tertawa dan berkata, jangan pakai adat peradatan, Li Xiao Hiap tadi malam. Kau telah membantu anak Hang, aku mengaturkan terima kasih padamu. Itulah perkara kecil, harap pocu jangan buat pikiran, kata Tiong Hoa merendah, meskipun baru bertemu, dengan si Yao pocu aku seperti kenalan lama, aku malu mendengar kata-kata pocu ini. Lantas Yan Hang perkenalkan sahabatnya kepada si imam dan si anak muda. Imam itu nyatalah Im Chiu Jiao Hun Hao Buntong adanya, yang di masa itu terkenal dalam merimba persilatan, cocok dengan julukannya, yang berarti tangan penyam bernyawa, sebab dia biasa berbuat seenaknya saja, tak peduli dia benar atau salah, dia liahai hingga banyak orang mendengar saja namanya, menjadi pusing kepala. Si anak muda adalah Chie Leong Kiam Pek Kie Hang Si Pedang Naga, yang menjadi Siao Chacu, yaitu ketua muda, dari benteng Jie Sip Pet, 28 benteng air dan darat, di Telaga Tong Tengong di Kang Lam. Hao Buntong Jumawa sekali, melihat Tiong Hoa, berulang kali dia memperdengarkan suara di hidungnya, sikapnya sangat dingin, tubuhnya tak berkutik. Tiong Hoa tidak puas, syukur Pek Kie Hang suka berbicara dengannya. Yan Hei diam-diam memperhatikan anak muda itu, sekarang ini pandangannya lantas berubah sama sekali, tak ingat lagi si anak muda yang pakaiannya kotor, mukanya dekil dan rambutnya awut-awutan, ia rupanya terpengaruh kata-kata cinta pada penglihatan pertama kali. Yan Hang dan Pek Kie Hang liahai matanya, mereka lantas melihat sikapnya si Nona, masing-masing mereka lantas beda pemikirannya. Li Tiong Hoa duduk di bawah, diam-diam ia memperhatikan perabotan di dalam ruang itu, ia mendapat kenyataan semua itu benda-benda yang tak biasa dilihat di rumah rakyat kebanyakan rata-rata barang kuno dan indah. Maka aneh rumah orang Kang Ou mirip istana orang bangsawan. Yan Lui, dengan tak langsung, menanyakan Tiong Hoa tentang gurunya, keluarganya serta maksudnya datang ke Tok Lok. Tiong Hoa tak dapat menerangkan jelas, sebab ia memang tak tahu banyak perihal gurunya, ia juga tidak bisa menjelaskan bahwa ia lagi buron, jawabanmu itu membuat Tiong Hoa rumah mencurigai dia mengandung sesuatu maksud. Li Siaw Hiap bersahabat dengan anakku, silahkan kau berdiam bersama kami di sini. Kemudian kata Yan Lui tertawa, katanya Siaw Hiap liahai sekali, maka itu mungkin Siaw Hiap dapat membantu kami. Tiong Hoa tidak tahu hati orang, ia lekas berkata, tidak berani aku merepotkan pocu. Karena aku gemar pesiar, hari ini juga aku berniat pergi ke Tiong Giu terus ke Sucoan. Terima kasih atas kebaikan pocu. Yan Lui mengawasi tajam. Dia tertawa pula. Em mau perjalanan itu penting untuk memuaskan pemandangan dan pengetahuan, dia. Kata, ketika masih muda, aku juga gemar merantau, kembali dia tertawa. Selama itu Hao Buntong terus bungkam, dia memandang si anak muda dengan mata. Tajam dan sikap dingin ini adalah Yan Hang dan Pek Kie Hang, yang mengajak orang bicara. Yan Hang minta tetamunya suka berdiam padanya barang setengah bulan. Baiklah, kata Tiong Hoa setelah dibujuki Siaw Pocu itu. Anak Hang, pergi kau ajak Siaw Hiap ke kamar Teng Iehian. Kemudian Yan Hang kata pada puterannya sebentar. Tengah hari hendak aku mengundang Siaw Hiap bersantap. Tiong Hoa mengucap terima kasih, lantas ia meminta diri, mengikut Yan Hang ke kamar yang disebutkan itu. Seberlalunya si tetamu, Yan Lui kata pada gadisnya, apakah batuknya ibumu sudah mendingan? Ada orang mengantar dua bungkus cowokoh dari lengtam yang ibumu paling suka, pergi kau ambil dan bawa itu ke hutong buat diserahkan pada ibumu sekalian kau sampaikan kata-kata padanya. Yan Hei E. tertawa lantas mengundurkan diri setelah anak darah itu tak nampak lagi, Yan Lui menoleh pada Hao Buntong. Hao Loosu, apakah kau mencurigai apa-apa terhadap anak muda Sili itu? ia tanya. Memang sahut imam itu dingini kau terlalu bersangsi, saudara Yan Jikalau aku. Siang-siang aku sudah singkirkan dia guna mencegah timbulannya bencana di belakang hari. Hao An Tian Chiang menggeleng kepala. Kau biasa berterus terang, Loosu, aku kagumi kau, ia kata. Aku tapinya mempunyai care yang terlebih sempurna sekarang ini orang tengah bergerak, sedang pihak Yan Kipo. Dan Ie Kipo yang menguasai sembilan provinsi, mudah sekali membangkitkan kejelusan orang, terutama selama yang belakangan ini pihakku telah melakukan sesuatu yang gampang sekali menarik perhatian orang. Aku telah dapat kenyataan ada orang-orang sesat dan lurus yang sudah datang mengintai kemari. Karena itu aku sangsi pemuda Sili ini bukannya orang salah satu dari mereka itu, aku pikir kita harus bersabar menyelidikinya. Itulah gampang, serahkan saja padaku kata Pek Kie Hang tertawa. Tak lama Hong Jiang muncul, dia tergesa-gesa dan lantas bicara berbisik dengan ketuanya. Romannya Yan Lui menjadi tegang secara tiba-tiba, dia terus berlompat bangun, akan bersama Hupo Chu itu lantas pergi keluar. Di ruang yang besar itu, Hao Buntong tinggal berdua Pek Kie Hang. Malam itu selagi rembulan bercahaya indah, Tiong Hoa duduk seorang diri di dalam kamarnya di ruang Teng Iehian. Ia memandang tersengsam kepada si putri malam, yang nampak dari antara jendela itu ada pengempang kecil yang airnya jernih yang ditanami pohon teratai dan pohon yang liu di tepinya. Dari situ terdengar suaranya. Beberapa ekor kodok. Daun yang iioe pun bersilir tertiup angin halus. Anak muda ini tidak berdiam saja, ia berpikir, pertama-tama halnya Yan Hong yang hitam makan hitam, ia tak tahu bagaimana duduknya urusan itu. Yang lainnya adalah, lukisan bayangan rembulan di Gunung Sunyi. Ia tidak menyangka karena bertemu Yan Hong, ia jadi singgah Dian Kipo mengenai. Keluarga Yan ini, ia bersangsi. Kaum rimba persilatan memang luar biasa sepak terjangnya. Aku sumpah aku mesti dapatkan lukisan itu kemudian ia mengambil ketetapan. Baru Tiong Hoa mengambil keputusannya itu, tiba-tiba ia melihat bayangan orang berkelebat di atas genting di ruang sebelah depan, ia dapat melihat karena sinar rembulan permai sekali. Tiba-tiba hatinya bercekat, tanpa sangsi lagi ia berbangkit, dengan cepat ia menyingkap bajunya, untuk lompat keluar jendela, akan setibanya di luar terus berlompat naik ke atas genting di depan itu, ia masih sempat melihat orang tadi berada belasan tombak jauhnya. Ia pun mendapatkan tubuh orang lincah sekali. Jikalau dia bukan orang dalam, dia bernyali besar sekali, pikir anak muda ini. Di bawah terangnya rembulan, kenapa dia berani tak menyembunyikan dirinya? Baiklah aku menguntit dia. Orang itu pergi ke sebuah laut yang tinggi, ketika dia lompat turun Tiong Hoa menyusul, terang dia bertelinga. Jeli, dia memutar tubuh sambil menyerang dan menegur perlahan siapa kau? Tiong Hoa berkelit ke samping, ia lantas mengawasi. Maka ia melihat orang berumur belum 30 tahun, mukanya lebar, kupingnya besar, romanya lurus, ia bersenyum. Ada urusan apa tuan datang kemari di waktu malam. Ia balik menanya, apakah tuan mencari orang? Kenapa kau tidak ambil jalan dari pintu? Caramu ini mudah menimbulkan salah paham, maka baiklah tuan lekas berlalu dari sini. Tiong Hoa heran orang dapat masuk dengan leluasa sedang yang kipo terjaga kuat. Maka ia mau menduda mungkin orang dibiarkan masuk, untuk mencari tahu dulu maksud kedatangannya, ia menjadi tetamu, tidak mau ia sembarangan bertindak pula. Roman lurus orang itu mendatangkan kesan baik terhadapnya, itu pun sebabnya kenapa ia menasehati untuk orang mengundurkan diri. Mendengar nasihat itu, orang itu mengawasi ia menjeleng kepala. Dari kata-katamu ini, tuan, kau rupanya bukan orang yang kipo, ia kata. Aku insim yok dari Kunlunpei, kawanku sejumlah enam, perjalananku ini penting sekali, maka itu, untukku, mati atau hidup sudah tak berarti lagi. Jika lo tuan ingat aturan rimba persilatan, silahkan kau menyingkir supaya tak sampai terbit kesalahan turun tangan. Tiong Hoa bersangsi hingga ia ayal memberikan jawabannya justru ia berdiam, ia mendengar suara apa-apa, yang disusul dengan suara keras ini, mari lekas kita bekerja. Menyusul itu datanglah serangan kepada sim yok, dia ini berkelit lalu dia menggunai kedua tangannya menolak Tiong Hoa dengan tipu silatnya menolak jendela memandangi rembulan. Tiong Hoa berkelit, berbareng dengan mana ia mendengar satu suara dalam. Saudara Li, kau tetamu, tak seharusnya kau turun tangan serahkan dia padaku, lalantas menoleh, maka ia melihat Cie Ion Kiampek, Kie Hang yang mukanya muram sudah berdiri di belakangnya. Baiklah, dia menjawab cepat, ia lantas pergi ke bawah pohon di mana ia lantas berdiri memasang mata. Kie Hang mengasih lihat rumen bengis, sembari tertawa dingin ia maju dua tindak. Tangannya lantas menghunus pedangnya. Sim yok juga mengawasi tajam, ia telah menyiapkan senjatanya, yaitu sebatang John Pian, ruyung hitam yang lunak seperti cambuk hingga dapat dililit di pinggang. Ketika ia melihat pedang orang, ia terperanjat hingga ia lantas menanya, Tuan, bukankah kau Cie Leong Kiampek, Kie Hang Cie 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 Muda dari benteng Jie Sipet di Telaga Tongteng? Kie Hang bersikap sangat jumawa. Kau telah ketahui Cie 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 Mudamu, kenapa kau tidak mau lekas serahkan dirimu? Dia menjawab. Sim yok menjadi gusar, mendadak dia tertawa, nyaring luar biasa tertawanya itu. Habis tertawa, dia berkata nyaring, Pek Kie Hang, jangan kau terkebur tak dapat kau menggertak orang. Kau harus ketahui, Teng, Choa Sin Pian Sim Yok dari Kun Lun Pei tak dapat diancam. Aku justru mendengar perbuatan-perbuatanmu yang sangat busuk dan kau merimba persilatan ingin menyingkirkan kau dari dunia ini. Siapa tahu kau bersembunyi di Yan Kipo ini kau jadi seperti membantu si jahat. Kau harus ketahui ini hari aku hendak menyingkirkan satu bahaya besar untuk kerimba persilatan. Pek Kie Hang tertawa dingin. Dapatkah kau lakukan itu? Dela tanya mengejek, lantas dia menggeraki pedangnya, untuk menerjang. Sim Yok menyaksikan gerakan lawan yang gesit, diam-diam dia mengaguminya, padahal orang itu, meskipun masih muda, sudah menjegoi di selatan dan utara sungai besar. Tanpa ayah lagi, ia lantas melayani menggunai ilmu John Pian partainya, yang terdiri dari 36 jurus. Pek Kie Hang licik, di samping menyerang Yang Sung, ia ingin membabat kutung senjata lawan. John Pian Sim Yok terbuat dari otot, senjata biasa tak dapat memapasnya, tapi melihat pedang Kie Hang, dia juri, tak mau dia membuat senjatanya itu kena di babat kutung. Hal ini membuatnya berlaku waspada, hingga tak dapat ia lantas mendesak lawannya itu. Tiong Hoa menonton dengan berdiam saja, ia yang tak berferpengalaman kembali menyaksikan suatu yang menarik parhatiannya, yang membingungkan juga. Di sini bentrok pula si sesat dengan si lurus, rupanya kedua golongan itu tak dapat saling mengasih ampun, meski begitu, ia terus memasang matanya. Setelah bertanding sekian lama, Pek Kie Hang mengeluarkan satu jurusnya yang lihai, yaitu Tiong Hang Kuan Jit atau Biang Lala menutupi matahari, serangan itu meniemer kepada John Pian lawan. Sim Yok repot menyingkirkan senjatanya itu, atau justru karena itu, dia dapat dirangsak. Pedang Cie Leong Kiam meluncur terus. Di saat jago muda Kun Lun Pei itu bakal menyerahkan jiwanya, atau sedikitnya dia bakal terluka parah, mendadak menyamber dorongan angin yang keras sekali kepadanya hingga tubuhnya tertolak keras, hingga dengan begitu dia menjadi lolos dari ujung pedang, saat tubuhnya tertolak itu, dia pun terus berlompat mundur setombak jauhnya. Di mana di situ tidak ada orang lain, Sim Yok lantas melihat orang yang mendorongnya yang menolongi, adalah si anak muda yang barusan menasehati dirinya, ia jadi bersyukur. Tapi ia berada di tempat berbahaya, ia lantas lompat untuk menghilang. Memang Tiong Hoa yang menolongi orang Kun Lun Pei itu, kesatu disebabkan ia melihat jiwa orang terancam maut, kedua karena ia bersimpati kepada anak muda itu, habis itu, di samping girang, ia juga heran-ia heran atas tenaga dorongannya yang keras sekali, beda daripada biasanya, maka ia ingat inilah tentu pula khasiatnya Pel Pou Tian Wan hadiah Tian Yeo Esiu. Berbareng dengan itu, Pe Kie Hang terkejut dan heran, ia melihat Tiong Hoa turun tangan, akibatnya itu ialah kecuali tubuh Sim Yok tertolak keras, pedangnya sendiri kena terintang, pedangnya mental hampir terlepas dari cekalannya, ia lantas mengawasi tajam anak muda itu, yang terang berniat menolong musuh lolos. Tiong Hoa tidak berdiam saja, ia pura-pura lari mengejar Sim Yok, ketika orang lenyap baru ia kembali, ia lantas disambut Pe Kie Hang yang tertawa kepadanya. Kau hebat sekali, saudara Li kata orang si Pe Kik itu, pantaslah saudara Hang memuji tinggi padamu sayang kau kekurangan pengalaman, kau menyebabkan bangsat si Sim itu lolos. Tiong Hoa mengasih lihat Lomen kaget. Benarkah tanyanya, sembari menyeringai. Sungguh celaka aku khawatir kau tidak dapat lantas merobohkan dia, saking gugup, aku membantu, siapa tahu kesudahannya gagal, sungguh aku menyesal. Tak usah menyesal, saudara Li, kata Kie Hong, yang bersenyum. Dalam pertempuran orang mesti dapat melihat gelagat, terutama perlu bantuan pengalaman, jikalau saudara lebih sering berkelahi nanti kau dapat melenyapkan cacatmu ini. Saudara jangan menyesal penjahat lari, kawan-kawannya telah diawasi, atau mungkin mereka sudah kena ditawan. Silahkan saudara beristirahat, nanti besok aku datang menemui kau di Tengen Hian. Habis berkata orang si Pe ini tertawa, lantas dia berlompat pergi. Tiong Hoa mengawasi orang berlalu, lantas ia berpikir. Titik 2 Aku menolongi si Myok apakah? Perbuatanku ini mencurigai orang si Pe itu? Ia tidak tahu, habis tertawa itu, Kie Hong tersenyum mewah. Bap 4 Di bawah sinar rembulan, perlahan-lahan Tiong Hoa bertindak balik ke Tengen Hian. Ia terus masuk ke dalam, untuk merebahkan diri di atas pembaringannya. Ia masih memikirkan segala apa, sampai ia jatuh pulas. Ketika Seng Fajar tiba, ia tersadar dengan lantas berbangkit turun. Ia mendengar suara tindakan kaki, ialah tindakannya kacung yang membawakannya air untuk mencuci muka dan lainnya. Dia itu melongok dulu, baru dia masuk dan meletaki airnya, sembari tertawa dia memberitahukan kedatangan tetamu, cacung muda si Pe, serta seorang silau. Oh, begitu katanya. Silahkan-silahkan undang mereka masuk ia sendiri lekas-lekas mencuci muka, memereskan rambut dan pakaiannya. Segera juga terdengar suara tertawa di luar kamar, lalu nampak munculnya Pe, Kie Hang serta seorang muda yang mukanya rada hitam dan romannya gagah. Pagi-pagi sudah bangun, Saudara Li, kata Kie Hang tertawa, mari perkenalkan, inilah Saudara Lau, Tiat Pai Chong Tiong Law P.O., murid Kong Tim Taisu dari Kewil Tai Chong Siee di Sijoan Timur. Saudara Lau baru datang tadi sore, ketika aku omong tentang kau, Saudara, ia lantas minta aku mengajaknya berkunjung kemari, Saudara Lau sangat suka bergaul. Terima kasih, kata Tiong Hoa, merendah. Silahkan duduk, lantas mereka berduduk. Tiong Hoa mendapatkan Lao Pou sedikit bicara selamanya sungguh-sungguh dan tak pernah tertawa dia seperti mempunyai urusan sulit. Tengah mereka bicara, Kacung tadi datang memberitahukan bahwa Lao Pou diundang tuan rumah, dia lantas berbangkit, sembari memberi hormat dan tertawa, dia kata pada Tiong Hoa dan Kie Hong, silahkan saudara-saudara duduk dulu, aku akan lekas kembali, lantas dia pergi dengan cepat. Oh iya, kenapa saudara Hang tak nampak kemudian tanya Tiong Hoa heran. Saudara H.O.O. tidak ada di rumah, Kie Hong memberitahu tadi malam buat satu urusan dia dititahkan ayahnya pergi ke Tok Lok dan sampai pagi ini belum kembali mungkin dia akan lekas pulang, ia berhenti sebentar lalu meneruskan. Tadi malam simbyok dari Kunlun Pei itu dapat lolos, tetapi lima kawannya kena dibekuk dan sekarang mereka ditahan dalam kamar rahasia. Apakah saudara Li ingin melihat mereka itu? Kalau saudara mau, sekalian aku dapat mengantari kau melihat-lihat keletakan Yan Kipo dan sekitarnya. Tiong Hoa senang menerima ajakan itu. Kenapa orang Kunlun Pei itu datang kemari? Ia tanya sembari jalan. Begitu biasanya orang Kang O, yang sering tak dapat bekerja sama, Kie Hong menjawab. Bukankah di antara saudara sendiri sering terbit bentrokan? Yan Pocu ternama besar, tak heran bila ada orang salah. Paham terhadapnya, karena aku orang luar, tak jelas aku duduknya perkara itu. Di mulut Kie Hong mengatakan demikian, di dalam hatinya dia pikir lain. Di dalam hati dia kata, masih kau berpura-pura, tunggu sebentar, kau bakal mampus terampal yang kuburmu. Tiong Hoa berjalan di belakang, ia tidak melihat air muka orang guram, mendengar lagu suara orang, ia mau percaya jawaban itu, dengan wajar ia menanya, bagaimana Yan Pocu hendak memutuskan perkara mereka itu? Mendengar pertanyaan orang, Kie Hong makin percaya dugaannya benar. Dia tertawa ketika dah menjawab, Yan Pocu berhati mulia, dia tentu mengutus orang kekin lunasan mengundang guru mereka, agar guru itu mengetahui jelas duduknya kejadian guna menyelesaikan urusan sekalian membebaskan mereka. Itulah putusan yang tepat sekali, kata Tiong Hoa mengangguk. Mereka sekarang berjalan di sebuah lorong kecil di dalam taman di mana bunga-bunga dan rumput tertanam rapi dan harum bunga melapangkan dada. Dari situ mereka tiba di depan sebuah rimba bambu, di situ pun ada sebuah jalan kecil yang menuju ke sebuah rumah, yang beda dengan rumah besar, nampak sederhana sekali, temboknya putih, jendelannya teraling gorden, pintunya tertutup rapat, cuma dari dalam rumah terdengar suara perlahan dari alat-alat tetabuan seperti pendeta lagi mendosa. Tiong Hoa heran hingga ia berpikir siapa itu yang lagi menjalankan ibadat. Kie Hang ketarik dengan suara tetabuan itu, ia sampai bersenandung, sepi dan sunyi di dalam ruang, seperti musim semi hampir habis, dan bunga pada rontok memenuhi latar tapi pintu tak dibukakan. Dari suara orang, Tiong Hoa dapat menduga pemuda itu lagi memikirkan suatu orang latanya, apakah saudara Pek lagi ruat pikiran? Kenapa kau agaknya berduka sekali? Kie Hang terperanjat orang dapat membadih hatinya, lekas-lekas dia tertawa, terus dia menunjuk ke rumah sepi di depannya itu seraya menanya, saudara Li tahukah kau rumah itu ditinggali orang macam apa? Tiong Hoa tidak tahu, ia menjeleng kepala. Inilah tempat kediamannya Nyonya rumah, Kie Hang memberitahu Nyonya yang beribadat, dia menghormati Seng Buddha, maka tak pernah dia keluar setindak juga dari rumah ini selama 18 tahun. Tak pernah ada yang melihat wajahnya kecuali beberapa orang tertentu 100 tombak persegi di sekitar rimba bambu ini menjadi daerah terlarang, siapa melanggar setindak saja, dialah bagian mati. Tiong Hoa heran sekali, kenapa Nyonya rumah bersikap demikian apakah yang menyebabkan kedukaankah? Kedukaan apa Kie Hang tertawa sedin pada 18 tahun yang lampau itu entah karena apa, pecu bentrok dengan istrinya, dia memberi. Keterangan lantas istrinya itu, menempat di rumah ini yang diberi. Nama cuitek hian di mana ia senantiasa bersembahyang dan tak lagi memperdulikan urusan luar. Di sini cuma dua bujang pelayannya serta nona hee yang dapat keluar masuk dengan merdeka. Pocu sendiri turut terlarang. Beberapa tahun dulu pernah ada orang yang melanggar larangan ini katanya Pocu sengaja berbuat demikian, maka besoknya fajar kedapatan saja mayatnya sejak itu tidak ada orang pula yang berani melanggarnya. Aku ini semenjak muda telah dipandang Pocu sebagai calon menantunya, kata pula Kie Hang yang bersenyum tawar akan tetapi keputusannya belum ada sebab Nyonya yang belum melihat sendiri padaku. Dia cuma akan memberi perkenannya kepada yang dia penuju. Pergaulanku dengan adik Hang tak buruk tetapi karena urusan ini, usia muda adik hee menjadi tergantung. Tionghoa makin heran. Saudara toh tampan sekali, katanya, mustahil kau tak dipenujui Kie Hang tertawa. Jikalau aku tidak dipenuju, sudah saja, boleh aku menghapus pengharapanku, katanya, apalah cur, Nyonya yang belum pernah dapat diketemukan. Pernah aku menggunai berbagai alasan guna memancing si Nyonya keluar, tetap aku gagal. Orang sili itu menggeleng kepalanya. Biarpun Nyonya yang kejam, tak nanti dia membiarkan Nona Hee tak menikah seusianya, kata ia juga Nona Hee, tidak nanti dia terus menyetujui sikap ibunya itu. Paling benar adalah kau, saudara pek, kau harus berdaya untuk menemui Nyonya itu. Kie Hang mengawasi, matanya dipentang, siapa tak takut mati, kata dia. Nyonya yang. Keras sikapnya, ilmu silatnya pun liai, bahkan dua budak perempuannya jauh lebih gagah daripada aku. Tionghoa bersangsi hingga dia tertawa. Mungkin saudara mendengar warta yang berlebihan hingga karenanya kau jadi jerih, katanya, jikalau begitu, baik saudara buang saja cita-citamu menikah Nona Hee. Kie Hang mendongkol ia menyangka anak muda ini menghina dirinya, ia hendak mengumbar hawa amarahnya ketika ia ingat buat apa ia menuruti hatinya, sebentar toh pemuda ini bakal menemui ajalnya. Tengah pemuda sipek itu berdiam, tiba-tiba mereka mendengar suara tetabuhan dibunyikan keras. Dia kaget, lantas dia menarik tangan Tionghoa, buat diajak lari sembari dia kata perlahan, lekas. Kalau kita dipergoki kedua budak Nyonya yang jangan harap kita dapat menyingkir setindak juga dari sini. Tionghoa ditarik tangannya, ia turut lari, tapi ia bersangsi dan penasaran ia pikir, bagaimana liahainya Nyonya itu? Aku ingin melihat dia. Rimba bambu itu luas, sampai sekian lama baru Kie Hang berdua Tionghoa dapat keluar dari situ, untuk terus memasuki sebuah rimba lain yang lebat di mana, matahari kealingan daun-daun hingga rimba menjadi gelap dan menyeramkan tepi di dalam situ kedapatan sebuah rumah yang nampak hitam. Tionghoa ditarik tangan Tionghoa ditarik tangan Tionghoa ditarik tangan Tionghoa.